Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel laptop teknisian Udah lumayan lama ya Saya tidak bikin tutorial Karena masih ada kesibukan Jadi baru kali ini baru sempat bikin video lagi ya untuk youtube Langsung saja disini ada masuk servisan Asus Tipenya K53L ya Disini ada tipe mobonya K43SD Kondisinya mati total jadi kita langsung coba cek Kita siapkan dulu multimeternya Kita coba putar ke bagian voltase Disini ada voltase AC DC Kita ambil yang DC Terus kita colokkan power atau adapter Sambil kita ukur di bagian tegangan-tegangan yang perlu ya Yang paling utama Yaitu di bagian jalur tombol power Disini ada soket Kecil itu putih Kita cek disini ya Untuk pin yang pertama 0 volt Terus yang nomor 2 0 volt juga Pin 3 juga 0 volt Jadi intinya Motor volt ini Memang tidak ada tegangan ya Tapi untuk tegangan yang 18 volt ini Sepertinya muncul Yang disini Nah itu muncul ya Jadi untuk tegangan utama yang 19 volt muncul Tapi untuk yang Tegangan 3 volt maupun 5 volt Sepertinya tidak muncul Kita coba Bongkar dulu bagian mobonya Disini terlihat Sangat kotor Jadi kita bersihkan dulu Kita lepas Sokat-sokatnya Sokat-sokatnya Kita lepas juga Bautnya yang ada Di motor volt ini Sokat-sokatnya Sokat-sokatnya Terlihat Yang pernah dipongkarnya Bagian prosesornya Masih menempel Kita coba Cari blok Tegangan 3 volt dan 5 volt Untuk tegangan Untuk tegangan 3 volt dan 5 volt Ada di Disini ya Sebelah sini Nah kemungkinan ini Dua Lilitan ini Kita langsung ukur Kita colok dulu Untuk tegangan dari adaptornya Kita coba ukur Apakah Bagian 3 volt dan 5 volt ini Sudah muncul atau Belum ya Perhatikan di Avometer Kita coba Mulai pengukuran Disini tidak ada yang Muncul tegangannya Jadi kita coba Uruk ke belakang ya Terima kasih Kita coba Urut lagi Dari Power utama Yang di sebelah sini Disitu ada 19 volt Untuk Fin Di bagian IC Kita akan Coba Mengukur Untuk Fin Kita coba Ukur Di Regulator LDO Ancak I Dari Dari tegangan 5V LTE untuk 5V nya ada tadi ya disini ini tegangan LDO 4,9V untuk tegangan 3V LDO nya dia terpisah ya tidak tidak satu sama IC ini jadi kita akan cari dulu untuk tegangan LDO dari 3V nya untuk LDO nya biasanya disini ini IC ini dia yang mengeluarkan tegangan 3V ya input nya 5V kita ukur dulu input nya input ada 5V untuk enable nya enable nya tidak ada ya jadi output nya pun tidak ada karena enable nya tidak ada kita coba tes apakah IC ini shot atau tidak saya coba berbesar dulu videonya biar keliatan disini ada sebuah resistor ya di mana di mana resistor tersebut ini terhubung ke KG input dan enable kita akan coba ukur apakah resistor itu bisa meneruskan tegangan dari KG input ke KG enable ya ini KG yang sebelah ada 5V resistor nya KG sebelah nya 0 jadi untuk melakukan pengetesan saya akan coba jumper ya untuk resistor ini kalau seumpama nanti di jumper ternyata bisa nyala berarti kemungkinan resistor nya agak melar atau IC ini nya sudah lemah ya kita coba jumper disini ternyata nyala disini ya nanti lampu nya nyala dan output nya biasanya sudah keluar kalau lampu ini sudah menyala disini ya 3,3 jadi permasalahannya ada di jalur LDO 3V kita akan coba ganti resistor nya ini kurangkali dia sudah melar ya kalau setelah ganti nanti kok masih bermasalah kemungkinan IC ini sudah agak sedikit lemah ya ini resistor nya 2 ini eh 1 ini kapasitor kita coba ganti kita ukur dulu resistor nya apakah sudah melar atau belum ternyata ternyata resistor nya masih aman ini masih nilai nya masih sama 100k jadi kita coba ganti IC nya aja dulu kadangkali memang IC nya yang sudah lemah sehingga beban yang menuju ke enable dari resistor terlalu tinggi ya makanya resistor tidak bisa meneruskan tegangan tegangan selamat menikmati 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 diantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian IC tersebut ya apakah sudah normal atau masih problem ternyata sudah bisa ya bisa langsung nyala kita ukur di bagian outputnya apakah sudah muncul 3V atau masih drop ya lihat ini di avonnya ini feedback ya nah ini outputnya 3,3V enable nya enable nya sudah 5V input nya 5V sama seperti dari sini ya karena sumber input nya tetap menggunakan IC disini 5V sudah ya mungkin video kali ini itu saja jadi proses perbaikan motor buat asus dengan kerusakan mati total yang disebabkan dari drop nya sumber tegangan di tombol power sampai ditemukan dari sini ya sumbernya drop ternyata enable nya tidak ada jadi seperti itu mudah-mudahan video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah terima kasih Terima kasih.